Hai balik lagi gengs dengan vlog traveling kita kali ini kita masih di Portugal tepatnya di kota Nazare ini kita baru nyampe di hotel tuh lihat cakep hotelnya bersih biasa kalau ada supermarket kita selalu lihat-lihat juga apa ada isi di dalam supermarketnya ini ada pepaya kecil banget harganya 76 ribuan sekitar itu mahal bingit dan seperti biasa supermarket-supermarket di Portugal itu ada frozen seafood ya Allah cuman nggak bisa masak lagi liburan lanjut jalan kita mau ke tempat wisatanya di atas bukit dan juga ke pantainya lihat rapi banget ini ada pasar seafood sebenarnya geng fresh seafood tapi udah tutup karena kita siangan ini gedung pemerintahan setempat yang biasa buat orang-orang nikah itu ada banyak orang-orang lagi kondangan sayangnya kita nggak diundang seperti biasa di tempat wisata ada banyak vendor-vendor baju tas segala macam oleh-oleh gitu deh lumayan rame sama turis wisatawan dan ini panas banget geng ya Allah dari atas kelihatan banget gimana cakep pantai dibawahnya tuh itu Nasare tuh kotanya lihat cakep ya dilihat dari atas tapi ini anginnya di atas juga kenceng banget gengs panas-panas angin kenceng aduh kalau ada ya ada yang jual es campur seger udah es meh cari-cari nggak ada yang jual es campur gengs adanya ibu-ibu emak-emak jualan kacang-kacangan doang saya meyak sampah saya serasa ABG lagi pacaran ini dia salah satu emak-emak yang jual kacang-kacangan es me mau cari kacang apa yang dijual sama dia ya ntar kita lihat ada apa aja ini kacang-kacangan sayangnya kebanyakan kacang yang udah dicampur gula yang udah dijadiin kayak jajanan manis gitu loh apa ini? terima kasih hmm kacang kedele ya es meh lagi nyicip-nyicip dulu baik emak-emaknya dikasih nyicipin satu persatu pake bahasa isarat kita ngomongnya gengs karena kita juga nggak ngerti dia cuma bisa bahasa potugis emak-emak, tapi nggak ngerti bahasa potugis emak-emak, aku udah pukar apalagi 8 ee abis, abis naik tak apa kita coba abis, abis naik 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 ini segini lima euro gengs ini sebenarnya mahal banget ya untuk cuma kacang doang segini lima euro cuman kadang di tempat turis wisatawan ya okelah maklumin aja emilin kacang kacang segini lima euro di Nazareth ini lagi bikin reels lagi wak 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 nah ini udah puas ngeliat-ngeliat pemandangan di atas kini kita menuju ke pantainya di bawah pantai dengan katanya ombak terbesar di dunia selain buah-buahan dan sayur-sayuran kalian juga seneng banget nyemilin kacang-kacangan berbagai kacang-kacangan seneng dia jalan menuju ke pantai dari atas ternyata nggak bisa jalan kaki gengs ternyata itu jauh banget kita harus pakai mobil dan sekarang kita lagi di pantai dadah mereka mainan kita ingin ngadem disini tadi kita di atas disana nah tadi kita di atas disana itu gengs tuh jauh banget kan nggak bisa turun udah nungguin mereka aja gosong-gosongan main di pantai SP mah ngadem aja panas banget cin iya bikin reels lagi iya ini kalian makan pasir geng cuman jangan diartikan pica ya pica itu kalau sudah berulang-ulang kali selama berbulan-bulan itu baru pica ini kalian baru pertama kali karena maklum dia bukan anak pantai ya baru pertama kali lihat pasir bukan pertama kali baru beberapa kali lihat pasir dan dia dia penasaran rasanya di rumah dan di teka juga ada pasir sih cuman kan pasir yang di pantai kayak gini kan beda ya buat kalian jadi dia penasaran aja nih udah esme berbilangin berkali-kali dia tetep nggak mau berhenti tapi setelah dibilangin dijelasin dengan sabar dan lembut sama papanya mau kok dia nurut berhenti papanya kalian emang telaten banget ngajarin dan ngasih tahu kalian dengan cara yang lembut halus dan sabar sifat mereka berdua tuh emang sama-sama lembut jadi nggak bisa dikasarin kalian itu sama sekali nggak bisa dikasarin guys jadi ya emang cocok sama papanya yang lembut kan nurut banget sama papanya kalau sama esme belum tentu Nazare itu sebuah kota di bagian barat Portugal ya guys dan disini itu amat sangat terkenal dengan ombaknya yang terbesar di dunia sayang ini lagi nggak musim jadi nggak ada ombak yang gede-gede banget itu tapi tetep kita itu dilarang untuk mandi di laut karena ombaknya itu kuat banget bisa nyeret orang ke laut karena ombaknya yang gede dan cantik itu jadinya Nazare itu terkenal buat surfing bahkan pada 8 November 2017 ada peselancar asal Brazil namanya Rodrigo Coxa yang memecahkan rekor dunia dengan beselancar melewati ombak 24,4 meter Wow gile tinggi banget Bro jadi kalian bisa bayangin sendiri ya kalau pas lagi gede-gede nya ombaknya tuh bisa sampai puluhan meter tingginya ini esme seharian nungguin mereka mainan pasir gosong-gosongan ya Tuhan itu tangan dia kayak gitu tangan kanannya itu karena luka ya geng yang seberdarah itu abis jatuh jadinya ada terkelupas ada darahnya yang lainnya an Ferti Lus Kalian kalau udah mainan sama papanya Ini betah banget Emaknya bisa dilupain Guk ma Kalia, was is den das? Oh, dein bain is back Kalia Wo is denn Kalias bain? Kalias bain weg Da ist das bain Wieder da Und wieder rein Ein kleiner Zeh? Ja, ein großer Zeh Ticke 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 Und da ist auch ein kleiner Zeh Das große Zeh Kalias selber wieder raus? Schaffst du das? Boah, du bist so stark Und wieder jetzt Und da rein Und Kalia Kommst du immer noch alleine raus? Ja Versuch mal Boah, was? Du bist schon stark Das war Handstand? Ja Du bist eine Kalia Udah sore Waktunya kita cari makan Dulu genks Sudah capek Dadah See you Sampai jumpa lagi Di vlog berikutnya Thanks for watching Love you Mwah Mwah Mwah